Ini 2 kilo, 2 kilo, nggak usah khawatir, harga Rp19.500. Stok banyak, Rp39.000. Harga muda kan? Iya. Dulu, 2 tahun yang lalu, harga telur hancur-hancuran dan banyak peternak gulung tikar. Dua tahun terakhir, ini sudah mulai dibangkit. Dan kami mengeluarkan regulasi sesuai dengan perintah Bapak Presiden. Bagaimana peternak kecil tumbuh, juga yang besar tumbuh, pengusahanya juga bisa untung, konsumennya juga tersenyum. Dan kami aja diskusi, kemudian mereka rapat bersama. Kami tinggal tanda tangan, Alhamdulillah, 1-2 tahun, kita tahu bersama, harga khususnya telur itu stabil. Nah, kemudian satu minggu terakhir, ini ada kenaikan. Kami terima laporan, kami langsung rapat, beliau bersedia dalam waktu satu minggu, harga turun kembali karena stok kita lebih dari cukup. Kita hitung-hitungan, masih surplus. Kami dengan kerja sinergi dengan para peternak, dalam waktu singkat, hanya sekitar 60 latihan. Semua stabil. Hari ini kita sudah sepakat, kami minta hanya kemarin sore, setelah sidang kabinet, seluruh produsen Guyur Pasar, harga Rp 9.500. 19.500, cepat dia rubah. Aku tes, dia ingatannya ternyata, ingatannya tajam. 19.500, kita kirim ada 100, kurang lebih 100 mobil kita kirim. 100 ton ke di kota Jabodetabek. Ini bukan simbolis, terus-menerus kita kirim. Kami dengar juga laporan, baru kami mau kirim harga di tingkat, konsumen sudah turun. Biarkan peternaknya bisa tumbuh dengan baik, dia bisa untung, kemudian konsumennya juga nyaman, pengusahannya juga untung. Itu tujuan kita, semua sejahtera dan rezeki ini terbagi rata. Rata, harga Rp 19.500 per kilo. Kita sebagai peternak yang sangat-sangat bangga bisa berbagi, karena telur itu termasuk protein, hamura, nilai gisinya tinggi. Harapan dari peternak, masyarakat bisa menambah konsumsi perkapitanya, untuk menuju masyarakat yang cerdas, yang sehat. Saya menginginkan tetap seperti di seima, peternak untung, konsumen untung, semua untung. Saya bangga jadi peternak Indonesia. Tiga, iya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, masri. Terima kasih, masri. Terima kasih, masri.